Intro Pemirsa setelah dua hari melakukan kunjungan ke pengurus DPD PSI di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Aceh, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melakukan kunjungan ke DPD PSI Kabupaten Benar Meriah. Kunjungan wasekjen PSI Dewan Pimpinan Pusat di Kabupaten Penghasil Kopi Arabika Gayo itu bertujuan untuk meninjau secara langsung persiapan ke pengurusan partai serta persiapan balon dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Kehadiran Muhammad Alki, wasekjen DPP PSI beserta rombongannya tersebut disambut langsung oleh Surti Kanti, Ketua DPD PSI dan para pengurus DPC serta sejumlah bacalek DPRK PSI Kabupaten Benar Meriah yang berlangsung di Konco Cafe Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah pada hari Kamis kemarin. Muhammad Alki, wasekjen DPP PSI mengatakan, dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah pengurus DPD PSI seperti Kota Langsa, Loks Mawai Benar Meriah, serta direncanakan akan menuju ke Kota Banda Aceh. Ia juga menyebutkan PSI akan terus berjuang dan dirinya juga berharap khususnya untuk kalangan anak muda serta seluruh kader dan bacalek PSI untuk tetap bersemangat dan terus berjuang dalam menghadapi pemilu mendatang. Kunjungan dari DPD PSI, saya selaku asekjen DPD PSI, Kota Pertama Langsa, Kota Kedua Loks Mawai, dan hari ini Kota Ketiga di Benar Meriah, dan besok itu Kota Kempat di Banda Aceh. Jadi empat DPD yang kita kunjungi ini adalah DPD-DPD yang bacalek sudah penuh. Kita PSI tetap on the track dengan DNA kita, ya partai yang anti korupsi dan anti intoleransi, dan kita juga ada membuktikan kepada masyarakat, kalau Sertiwen selama ini melalui anggota DPD kita yang sudah duduk menjadi anggota Dewan, lebih statif, di seluruh Indonesia 72 orang itu dengan hasilat setidak kita selama ini. Nah jadi gak ada alasan juga untuk kita berkualitas dengan cara tidak baik gitu. Sementara itu Serti Kanti, Ketua DPD PSI Kabupaten Benar Meriah mengatakan, kehadiran rombongan wassekjen DPP ke Kabupaten Benar Meriah merupakan kunjungan serta sekaligus untuk mengecek langsung sejauh mana persiapan pengurus DPD dan juga bacalek partai PSI. Dimana menurut Kanti, dengan hadirnya wassekjen DPP PSI, tentunya dapat menambah semangat para pengurus DPD. Mengingat dengan adanya kehadiran pengurus pusat, banyak masukan dan arahan yang dapat diserap, serta dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Ya itu istilahnya untuk menguatkan kunjungan beliau ke empat wilayah itu adalah untuk menguatkan kembali PSI. Istilahnya untuk konsolidasi. Istilahnya untuk melakukan penjaringan-penjaringan untuk menelisik persoalan dan apakah sosialisasi yang akan diberikan nanti akurat atau tidak. Dan memberi pengarahan-pengarahan yang lebih baik untuk kami di daerah ini tentunya. Nah, salah satunya untuk penguatan kader-kadernya. Dari Benar Meriah, Pujo melaporkan untuk Pujat TV Aceh.